Intro Mantan sponsor Bersa dan PSG bakal sponsori Chelsea Chelsea masih tampil dengan jersey polosnya Alias belum mendapatkan sponsor sejauh ini Dan menurut laporan dari Sketsport Pihak klub saat ini sedang berkomunikasi dengan 3 maskapai Mengenai potensi sponsor Dimana salah satu diantaranya adalah maskapai Qatar Airways Yang sebelumnya sempat sponsor Bersa dan juga PSG Dianggap malas alasan Manchester United batal poyong Ivan Tone Manchester United membatalkan ide mereka untuk bisa mendatangkan mantan striker Brentford Gianni Vantone Karena meskipun resi ukurnya yang mengesankan Ivan Tone dianggap tidak cukup enerjik saat menekan back-back lawan Di sisi lain alih-alih mengeluarkan uang untuk Ivan Tone Para petinggi Manchester United memilih opsi yang lebih murah Yanni mendatangkan Joshua Zirzeh Odegaard lega Citeranya tak separa yang diperkirakan Martin Odegaard diperkirakan baru akan fit pada pertengahan Oktober mendatang Meski demikian kabar ini terbilang melegakan untuk Martin Odegaard sendiri Pasalnya Citeranya pemain berusia 25 tahun ini tak separa yang diperkirakan sebelumnya Martin sendiri kini berjuang keras untuk bisa segera pulih lebih cepat PSSI resmi menjalin kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Belanda PSSI resmi menjalin kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Belanda Yanni KNVB untuk mempercepat prestasi sepak bola Indonesia Begitu dari Timnas Indonesia dan banyak hal yang lain Eric Tohir mengatakan kerjasama ini tentunya menguntungkan kedua belah pihak Begitu dari pihak PSSI maupun dari pihak KNVB Tidak hanya kerjasama KNVB dan juga PSSI telah sepakan Untuk meruntungkan pertandingan persahabatan antara kedua belah negara Yanni Timnas Indonesia dan juga Timnas Belanda Kim Sang-sing mau bawa V6 Tsunami Trophy Kim Sang-sing merupakan pelatih baru dari Timnas V6 Beriasal Korea Selatan tersebut Rupanya punya satu misi bersama Golden Star Warrior Yanni menangi seluruh kompetisi V6 mengontrak Kim Sang-sing sebagai pelatih Timnas Jame 2024 Masa buktinya adalah sampai Maret 2026 Saya mau memenangi semua turnamen bersama V6 terdekat adalah Piala AFF Ujar dari sang pelatih Lagi tajam-tajam yang Mbappé mela cedera Starker Real Madrid Yanni Gilan Mbappé mengalami cedera paha Satu timnya mengalahkan Alaves 3-2 pada pekan ini Bomber asal Perancis tersebut dipastikan absen dalam duel krusial menghadapi Atletico Madrid pada akhir pekan Atletico melaporkan bahwa Mbappé setidaknya akan absen selama 3 pekan Itu berarti ia baru pulih pada Oktober mendatang Mbappé juga diperkirakan absen dalam duel di Liga Champion menghadapi Lille dan satu laga domestik ketika beradaban dengan Villarreal Rodri Citirapara, Pep Guardiola PD Man City masih bisa juara Sebuah keyakinan diungkapkan oleh Josep Guardiola Manager dari Manchester City tersebut percaya bahwa timnya bisa menjuara Liga Inggris di musim ini walaupun tanpa kehadiran dari Rodri Seperti yang diketahui Rodri adalah pemen yang sangat krusial di Sequadal Citizen Berkat performanya yang selalu konsisten dan juga bagus, Manchester City meraih banyak hal positif Pep menyebut bahwa absennya Rodri tentu akan meninggalkan lubang besar di elini tengah milik Manchester City Namun ia yakin bahwa Manchester City bakal menemukan solusi untuk bisa menambal absennya Rodri Nunes PD mampu gantikan peran Rodri di Manchester City Gelendang Man City yang di Matheus Nunes percaya diri bisa mengisi peran dari Rodri yang absen panjang karena citara lutun Pemain asal protokol tersebut sudah unjuki kisah The Citizen mengalahkan Valford di ajang ke Rebo Cup kemarin Ketiadaan dari Rodri jelas membuat Pep Guardiola merasa pusing Sebab manajer asal Spanyol itu menilai sosok Rodri adalah sebagai gelendang pertahanan yang tidak tergantikan Gratis dan berkualitas Juventus ikut terjun dalam perburuan Jonathan David Rasasa seri Juventus dilaporkan ikut terjun dalam perburuan penyerang Liliani Jonathan David Dikabarkan oleh Tutomercato Laporan tersebut mengklaim bahwa Direktur Juventus Yanni Cristiano Guintoli sudah bergerak untuk mendekati pihak sang pemain Guintoli sendiri dilaporkan telah membahas berapa potensi nominal uang kontrak yang diperlukan untuk bisa mendatangkan sang pemain Di musim panas lalu Lilmelego dengan harga mencapai 20 hingga 25 juta euro Barca catatkan 7 kemenangan beruntun Barcelona meraih 7 kemenangan beruntun UC berhasil mengalahkan Getafe Dan Barcelona mengalahkan sang lawan dengan skor tipis 1-0 Blokrana unggul lebih dahulu lewat gol dari Lewandowski Dan mendomanasi jalannya pertandingan dengan hampir 80 persen menguasai bola Sayangnya keunggulan 1-0 tertahan hingga laga berakhir Dengan hasil ini maka Barcelona Kini berada di puncak klasmen dengan raihan 21 poin dari 7 pertandingan MU ditanimbang lawan 2-2 Eric Tenhak kini murga Eric Tenhak tampak tapos dengan hasil limbang yang didapatkan oleh Setan Merah ketika berhadapan dengan TNT Sang pelatih tak kuasa mengkritik performa anak asuhannya di laga tersebut MU hanya mendapatkan 1 poin usai kedua tim bermain sama kuat 1-1 Christian Eriksen membuka keunggulan tim Tuan Roma Namun ia kemudian melakukan blunder dengan memberikan bola di area krusial Yang membuat Sam Lemers menyamakan kedudukan Pasca pertandingan tindak tak ragu untuk memberikan penilaian terhadap performa dari Manchester United Menurutnya tidak seharusnya mereka menurunkan level permainan yang berakibat hilangnya fokus Rem Sterling cetak gol perdana nya di Arsenal Arsenal meraih kemenangan saat menghadapi Bolton Wanderers pada ajang karabokam Rem Sterling mencetakkan gol perdana nya untuk The Gunners pada laga tersebut Diketapi Arsenal menjamu Bolton di Emirates Stadium Dan The Gunners menang dengan skor telah ke-5-1 Etan Wanairi menjadi bintang kemenangan Arsenal dengan memborong 2 gol Sedangkan 3 gol lainnya dicetakkan oleh de Klanres Rem Sterling dan juga Keh Havertz Ini merupakan gol pertama Sterling untuk Arsenal sejak bergabung pada musim panas kemarin Permak WSM, Arnès Lott puas dengan performa skuad pelapis dari Liverpool Arnès Lott melakukan banyak perubahan untuk pertandingan karabokam ketika berhadapan dengan WSM United Dan ia cukup puas dengan performa skuad pelapis Liverpool yang menurutnya mampu tampil solid Liverpool sukses, menang besar atas WSM United dan mereka menang 5-1 Dioke Jota mencetakkan 2 gol, kemudian Mo Salah mencetakkan gol ketika sebelum ditutup lewat gol dari 2 gol Kodi Gakbo Dengan hasil ini sang juara bertahan Berang melaju ke putaran keempat dan mereka sudah ditunggu oleh tim Liga Inggris lainnya Hasil Drawing Round di keempat Karabokam Hasil undian Karabokam atau Piala Liga Inggris musim 2024-2025 telah keluar Pada putaran keempat, lawan berat sudah menanti klub-klub dari Liga Inggris Liverpool lagi-lagi harus berjumpa lawan berat di Karabokam Mereka dicadwalkan akan berjumpa dengan perikatan pada putaran keempat nanti Man City juga akan mendapatkan lawan sulit di babak yang keempat Pasukan dari Pep Guardiola harus bertandang ke markas Tottenham Hotspurs Dan berikut ini adalah hasil driving round di 4 Karabokam Brentford dicadwalkan bertemu dengan Seville Wednesday Southampton bertemu Stoke City Tottenham bertemu dengan Manchester City Pemenang antara Wimbledon dan juga Newcastle akan bertemu dengan Chelsea MU bertemu dengan Leicester City Brighton bertemu dengan Liverpool Sedangkan Preston bertemu dengan Arsenal Dan Aston Villa bertemu Crystal Palace Dianggap tidak cocok main di Liga Inggris Chelsea hanya menyerah kepada Modric Chelsea tambahnya akan menghadapi situasi sulit Terkait pemain mudanya Yanni Mikel Modric Yang dinilai tak mampu menunjukkan performa memuaskan di ajang Liga Inggris Dan mantan back Chelsea Yanni Clint Johnson memberikan peringatan Bahwa waktu Modric di Stamford Bridge sekinni mungkin sudah habis Dia mengatakan bahwa Chelsea harus bersiap untuk menerima kerugian besar Jika pemain asal Ukraina tersebut tidak berhasil menunjukkan peningkatan performa Nabi Keta didebak dari Werder Bremen Nabi Keta nampaknya diambang pintu keluar dari Werder Bremen Setelah klub secara resmi menghapus namanya dari situs web mereka Dan mereka kemudian memberi pernyataan bahwa tidak ada jalan kembali Menurut Sleman Fritz, kepala divisi sepak bola dari Werder Bremen Ada kemungkinan kita akan dijual pada bulan Oktober atau selamat sedang musim dingin nanti Sun Yomin tak mau buru-buru berpanjang kontrak tanda-tanda akan tinggalkan Tottenham Kontrak yang mengikat Sun Yomin di Tottenham Hotspur sepakal lapis di musim panas nanti Meskipun begitu Sun tak mau buru-buru untuk menandatangani kontrak yang baru Dikabarkan Sun memberikan indikasi siap angkat koper ketika kontraknya habis di tahun depan Oleh karena itu, ia bakal berusaha mati-matian agar Deleli West mampu menutup musim dengan rehan gelar bergengsi Dilansir dari media Spanyol, Sun dikabarkan bakal mencoba peruntungannya di ajang La Liga Demi bisa meraih ambisinya untuk bisa menjadi juara sebelum ia pensiun Bosni Cezni telah sepakat untuk gabung dengan Barcelona Cezni hampir bergabung dengan Barcelona, penjaga gawang asal Polandia tersebut Dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Klub La Liga dan diharapkan segera menutuskan transfernya Fabrizio Romano juga telah memberitakan stempel Hirvigo untuk transfer tersebut Jika semua berjalan sesuai rencana, mantan pemen dari Juventus tersebut akan menjalani tes medis pada hari ini Mantan manajer Chelsea dan Juventus masuk bersa calon manajer dari Everton Dan Fredkin dikabarkan mulai melakukan tugasnya sebagai pemilik Everton yang baru Diantaranya dengan mempertimbangkan nama eks pelatih Lazio dan Juventus Gianni Mauricio Sarri Sebagai calon manajer baru bagi The Toffees Pengusaha asal Amerika Serka tersebut baru saja diumumkan sebagai pemilik baru Everton Dan ia sebelumnya dikenal sebagai pemilik dari AS Roma Mauricio Sarri sendiri kini sedang menyadang status pengangguran pasca lepas dari Lazio Bagi Sarri, Liga Inggris bukanlah Liga yang asing karena sempat menangani The Blues pada musim 2018-2019 Mesh Hilgers kacor ketika berhadapan dengan MU Mesh Hilgers tampil solid ketika Twente menahan imbang Manchester United di Old Trafford Ia menjadi sosok penting keberhasilan dari Twente membendung gelombang serangan dari Manchester United Hilgers begitu solid di jantung pertahanan milik Twente Dikutip dari Sova Skorbek berusia 23 tahun ini mencatatkan 8 sabuan Ditambah 2 intercept dan 3 kali tegel Netizen pun tetap banyak yang heran Mesh Hilgers mau menjadi WNI dan permain untuk Timnas Indonesia Padahal ia juga berpotensi dipanggil oleh Timnas Belanda